Alhamdulillah Kegiatan diskusi modul 1 kegiatan belajar 1 Sudah kita laksanakan dengan baik Mari kita lanjutkan Mengenai pembahasan modul 1 kegiatan belajar 2 Tentang aspek-aspek keterampilan berbahasa Ada 4 aspek keterampilan berbahasa Yang pertama Aspek mendengarkan atau menyimak Yang kedua Aspek berbicara Yang ketiga Aspek membaca Dan yang keempat Aspek menulis Kita bahas satu persatu Pertama aspek mendengarkan Mendengarkan merupakan keterampilan berbahasa lisan yang bersifat reseptif Keterampilan mendengarkan atau menyimak Tidak sekadar mendengarkan bunyi-bunyi bahasa melalui alat pendengaran Melainkan sekaligus memahami maksudnya Ada dua jenis situasi mendengarkan Yang pertama situasi mendengarkan interaktif Dan situasi mendengarkan non-interaktif Dalam mendengarkan interaktif Kita secara bergantian melakukan aktivitas mendengarkan dan berbicara Contohnya percakapan tatap buka dan percakapan di telepon atau sejenisnya Dalam mendengarkan non-interaktif Ini sifatnya hanya satu arah Misalnya mendengarkan radio, televisi, hutbah Mendengarkan dalam acara-acara seremonial atau menonton film Beberapa keterampilan mikro yang harus dimiliki oleh seorang pendengar yang baik adalah Menyimpan atau mengingat unsur bahasa yang didengar Menggunakan daya ingat jangka pendek Berupaya membedakan bunyi-bunyi yang membedakan arti dalam bahasa target Menyadari adanya bentuk-bentuk tekanan dan nada Warna suara, intonasi, dan adanya reduksi bentuk-bentuk kata Membedakan dan memahami arti kata-kata yang didengar Mengenal bentuk-bentuk kata khusus Mendeteksi kata-kata kunci yang menidentifikasi topik dan gagasan Menembak makna dari konteks Mengenal kelas-kelas kata Menyadari bentuk-bentuk dasar sintaksis Mengenal perangkat-perangkat kohesif Mendeteksi unsur-unsur kalimat seperti subjek, predikat, objek, preposisi, dan unsur lainnya Demikian penjelasan menyimak Kita lanjut mengenai kegiatan berbicara Ada tiga jenis situasi berbicara Yang pertama interaktif Misalnya berbicara tata muka atau bertelepon Yang kedua semi-interaktif Misalnya pidato kampanye atau hutbah Dan yang ketiga Berbicara non-interaktif Yaitu berbicara dalam siaran televisi atau radio Ada tiga aspek yang harus diperhatikan dalam berbicara Yaitu aspek isi pembicaraan Aspek bahasa Menjelaskan bagaimana isi pembicaraan disampaikan Dan aspek performansi Seperti gestur tubuh, mimik, dan ekspresi Keterampilan mikro yang harus dimiliki oleh seorang pembicara yang baik Antara lain Mengucapkan bunyi-bunyi secara jelas Menggunakan tekanan dan nada Serta intonasi yang jelas dan tepat Menggunakan bentuk-bentuk kata Urutan kata Serta pemilihan kata yang tepat Menggunakan register Atau ragam bahasa yang sesuai terhadap situasi komunikasi Berupaya agar kalimat-kalimat utama jelas bagi pendengar Berupaya mengemukakan ide-ide atau informasi tambahan Guna menjelaskan ide-ide utama Berupaya agar wacana berpautan secara selaras Sehingga pendengar mudah mengikuti pembicaraan Demikian penjelasan mengenai berbicara Kita lanjut Tentang membaca Membaca tergolong Kedalam keterampilan yang bersifat aktif reseptif Ada dua klasifikasi membaca Yang pertama membaca permulaan Yang kedua membaca lanjutan Membaca permulaan ditandai dengan melek huruf Yaitu kemampuan mengenali lambang-lambang tulis Dan dapat membunyikannya dengan benar Membaca lanjutan ditandai dengan melek wacana Misalnya kemampuan memetik isi atau makna bacaan Pemahaman isi bacaan Bahkan disertai kecepatan membaca yang memadai Keterampilan mikro yang harus dimiliki oleh seorang pembaca yang baik Adalah mengenal sistem tulisan yang digunakan Mengenal kosa kata Menentukan kata kunci Menentukan makna-makna kata Menentukan konstituen dalam kalimat Seperti subjek, predikat, objek, dan preposisi Mengenal kelas kata gramatikal Seperti kata benda, kata sifat, dan yang lainnya Mengenal bentuk-bentuk dasar sintaksis Merekonstruksi dan menyimpulkan situasi, tujuan, dan partisipan Menggunakan perangkat kohesi fleksikal Dan gramatikal guna menarik kesimpulan Menggunakan pengetahuan dan perangkat-perangkat kohesi fleksikal Membedakan ide utama dari detail-detail yang disajikan Menggunakan strategi membaca Berbeda terhadap tujuan yang berbeda Demikian penjelasan mengenai membaca Mudah-mudahan dapat dipahami Kita lanjut dengan penjelasan tentang menulis Menulis merupakan keterampilan yang bersifat aktif produktif Ada dua klasifikasi menulis Yang pertama menulis permulaan Dan menulis lanjutan Dalam menulis permulaan Kita sekadar melukis saja Atau menyalin gambar Atau lambang bunyi bahasa Sementara dalam menulis lanjutan Harus ada aktivitas curah ide Gagasan secara tertulis Melalui bahasa tulis Terakhir kita bahas Mengenai keterampilan mikro Yang harus dimiliki oleh seorang penulis yang baik Yaitu Menggunakan otografi dengan benar Termasuk penggunaan ejaan Memilih kata yang tepat Menggunakan bentuk kata dengan benar Menggunakan kata-kata dengan benar Menggunakan struktur kalimat dengan tepat dan jelas bagi pembaca Memilih genre tulisan yang tepat sesuai dengan pembaca yang dituju Mengupayakan ide-ide atau informasi utama Didukung secara jelas oleh ide-ide atau informasi tambahan Mengupayakan terciptanya paragraf dan keseluruhan tulisan koheren Sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalannya pikiran Atau informasi yang disajikan Membuat dugaan seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki pembaca Sasaran mengenai subjek yang ditulis Dan membuat asumsi mengenai hal-hal yang belum mereka ketahui dan penting untuk ditulis Demikian ibu bapak penjelasan mengenai aspek-aspek keterampilan bahasa Mudah-mudahan kita juga bisa berupaya memiliki keterampilan mikro Pada setiap aspek keterampilan berbahasa tersebut Setelah ini mari kita diskusikan kembali Silakan ibu dan bapak menyampaikan diskusi berupa pertanyaan Tanggapan, pemikiran, atau pengalaman ibu bapak Sekaitan dengan materi yang telah disajikan Jangan lupa ibu bapak Dalam menyampaikan diskusi Mulailah dengan menulis nama ibu dan bapak Terima kasih Semangat berdiskusi semuanya Terima kasih Selamat menikmati